Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa kembali masih di channel Barfield Di kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin sharing tentang komposisi dan takaran ransumpakan Untuk ayam-ayam merawatan siapan yang ada di kandang kami Namun tak lupa senantiasa kami ingatkan kembali Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Atau baru saja menemukan channel kami ini Jangan lupa untuk klik like dan subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari kami Dan share apabila dirasa bermanfaat Dukungan dan support teman-teman semuanya Sesungguhnya adalah penyemangat kami Untuk selalu aktif berkarya Dan terus berbagi informasi khususnya mengenai perawatan-perawatan ayam Komposisi ransumpakan yang baik adalah salah satu faktor penantu Dari hasil yang ingin kita capai Saat kita merawat dan menyiapkan ayam-ayam kesayangan kita Segala usaha dan effort yang kita lakukan tidak akan optimal Jika komposisi ransumpakan asal-asalan dan pemberiannya juga tidak pakai aturan Komposisi pakan haruslah mencukupi semua kebutuhan zat-zat vitamin dan mineral Yang dibutuhkan ayam-ayam kesayangan kita saat dalam masa perawatan Dan sebaiknya pemberiannya harus pas dan tidak perlu berlebihan Untuk itulah selalu menakar saat pemberian ransumpakan Dan segera mengangkat serta membersihkannya setelah selesai Mutlak harus dilakukan Hal itu dimaksudkan guna menjaga nafsu makan ayam-ayam kesayangan kita Saat dalam masa perawatan Dan sebagai salah satu cara guna menjaga kebersihan kandang kita Nah inilah teman-teman komposisi ransumpakan Yang biasa kita pakai untuk ayam-ayam rawatan siapan kami Disini kita pakai pur 594 jagung giling halus dan juga kacang hijau Ada pun komposisi pakannya ataupun takarannya ya Ini pur 594 sebanyak 1 kg Kemudian yang berikutnya ini ada jagung giling halus ya teman-teman Yang halusnya sedang tidak yang halus sekali Ini juga sama yakni 1 kg Kemudian yang berikutnya adalah kacang hijau Kacang hijau disini kita tidak pakai banyak teman-teman Hanya 1 per 4 dari total 1 kg bahan-bahan yang tadi Yang ini hanya sekitar 2,5 on saja Setelah semuanya kita takar Lalu ini kita campurkan menjadi satu Kemudian kita aduk-aduk Untuk memastikan semuanya tercampur dengan merata Agar setiap pemberian pakan Ayam-ayam kesayangan yang sedang kita rawat untuk siapan Itu bisa mendapatkan komposisi pakan yang sama Mungkin dalam benak hati teman-teman semuanya Sebagian ada yang bertanya Kenapa kami tidak menggunakan Beras merah untuk ayam-ayam rawatan siapan kami Dalam pemberian ransum pakan ayam siapan ini Kami sudah melakukan trial and error ya teman-teman Dan untuk beras merah biasanya itu sifatnya hanya situasional Yakni apabila ada potensi atau kemungkinan besar Ayam-ayam yang sedang dalam rawatan kami itu mengalami penurunan berat badan Namun jujur kami mengatakan hal itu jarang sekali Dengan komposisi pakan seperti ini Plus juga dengan pemberian daripada ekstra fooding seperti di atas Rasanya sudah lebih daripada cukup Kemungkinan yang ada setelah ayam-ayam yang kami rawat untuk siapan Itu lebih besar potensinya dia naik Bobotnya itu antara 0,5 sampai 1,5 ons Apakah hal tersebut bukankah sebuah kemungkinan Ayam-ayam yang sedang kami rawat itu mengalami kegemukan Jawabannya tidak Jelas tidak teman-teman Karena kami sudah melakukan treatment atau perawatan sebelum merawatan siapan ini Kami sudah melakukan perawatan harian Itu dimulai dari antara usia 6 sampai 7 bulan Seperti ayam dalam video ini Dan juga yang ini Ini usianya antara sekitar 6 bulan lebih Atau bisa dikatakan sudah 7 bulan teman-teman Jadi di usia 6 bulan sampai 7 bulan Ayam-ayam kami sudah kita rawat di kandang umbaran seperti ini Meskipun masih bergiliran Jadi seminggu di dalam kandang box Dan seminggu di dalam kandang umbaran seperti ini Dan seiring dengan waktu Nanti sebelum kita rawat untuk siapan Maka dia akan tetap berada di kandang umbaran seperti ini Mulai usianya 7 bulan lebih Atau mungkin bisa dipastikan kisarannya itu usia 8 bulan Dia akan tetap berada di kandang umbaran seperti ini Jadi potensi untuk mengalami kegemukan itu sangat kecil sekali Meskipun ya pakannya mungkin berlebih Tapi untuk kami, kami tidak pernah memberikan pakan secara berlebihan Dan selalu melakukan penakaran saat memberikan pakannya Untuk komposisi pakan ayam-ayam rawatan siapan kami Bisa jadi berbeda dengan teman-teman yang lain Ataupun handler yang lain Namun hal itu bukanlah sebuah perbedaan yang patut Dan perlu untuk kita semua perdebatkan secara berlebihan Kami pribadi meyakini masing-masing perawat ataupun handler Memiliki pendapat atau rahasia pribadi masing-masing Mengapa komposisi ransum pakannya berbeda antara yang satu dengan yang lain Kami pribadi menganggap semuanya baik Tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ayam-ayam rawatan teman-teman sendiri Kalau cocok silahkan diaplikasikan Kalau tidak cocok silahkan ditinggalkan Kami pribadi beranggapan bahwa hanya feedback dari teman-teman sesama penghobi Dan melihat baik secara langsung ataupun tidak langsung Hasil akhir yang dicapai oleh ayam-ayam rawatan kita Bisa menjadi sebuah acuan dari semua proses rawatan kita Apakah memuaskan ataupun tidak Oleh sebab itulah kami beranggapan bahwasannya dokumentasi yang baik Dari semua proses perawatan mutlak diperlukan Guna menginventarisir dan melokalisir Hal-hal yang sebaiknya perlu kita lakukan dan perbaiki ke depannya Atau harus kita kurangi atau bahkan harus kita tinggalkan Saat merawat ayam-ayam kesayangan kita Dan sebagai tips penutup Tak perlu atau hindarilah untuk memaksakan kehendak diri kita Saat merawat ayam-ayam kesayangan kita Tapi sayangilah dan kenalilah apa yang diinginkan oleh ayam-ayam rawatan kita Terima kasih